Operasi Mahakam Tahun 2024 digelar serentak di Indonesia mulai tanggal 14 Oktober sampai 27 Oktober 2024 Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Penajam Pasar Utara, Ajun Komisaris Polisi Rondi Hermawan mengungkapkan Operasi Mahakam Tahun ini fokus pada upaya menanggir angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan di jalan raya Saya menghimbau pada masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat DPU pada khususnya Artinya kesadaran terlalu lintas itu jangan hanya ketika ada operasi polisian Senantiasa kita tetap patuh dan taat peraturan lalu lintas Karena ketika kita patuh dan taat itu angka pelanggaran, angka kecelakaan itu pasti akan bisa terhindar Kemudian yang kedua berkaitan dengan kelengkapan kendaraan, kelengkapan kendaraan, kelengkapan pengemudi Itu biar bisa dilaksanakan secara kontinu ya artinya Kalau baca kendaraan kan 1 tahun, kalau sim itu 5 tahun, artinya jangan sampai nunggu Kena operasi, kena lengkap, baru ingat ya Tentu juga kan tidak setiap hari mungkin bisa diingatkan lagi terkait surat-surat kelengkapan administrasi kendaraan Kemudian yang selanjutnya, kita ini sudah menjadi masyarakat Ibu Kota ya Menjadi masyarakat Ibu Kota, masyarakat IKM Saya menjembo, kita semakin menuju masyarakat Peren, menuju masyarakat Muadhani Terutama bagi yang sepeda motor untuk dipakai helmnya Ya, baik dekat maupun jauh agar bisa memakai helm Ada 10 jenis pelanggaran yang menjadi sasaran operasi Di antaranya melanggar lampu lalu lintas, melawan arus, pengendara di bawah umur, serta tidak menggunakan helm SNI Amel Balikpapan TV